Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya benar-benar ini Anak-anak kelas 1 Baik kelas 1 Abu, Adi maupun Anas Yang dirahmati Allah Pertama-tama marilah kita panjat dan puji syukur Khamil Allah SWT Yang mana sampai pada saat ini Kita masih diberikan nikmat oleh Allah Yang paling utama adalah nikmat kesehatan Dan juga kita diberikan kesempatan oleh Allah Untuk tetap bisa belajar Meskipun dalam kondisi pandemi Seperti saat ini Salawat serta salam Tuan-tuan Nabi kita Nabi Allah SWT Yang menjadi teladan bagi kita semuanya Di dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari Oke anak-anak kelas 1 Yang dirahmati Allah pada kesempatan kali ini Di video ini Pak Purut akan menyapa kalian semuanya Semoga kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja Sehat Dan salam untuk keluarga Ayah dan Bunda Semoga tetap diberikan Apa namanya Kekuatan, kesabaran Dan juga tetap semangat di dalam Mempersamai kalian semuanya Belajar di rumah di masa pandemi seperti sekarang ini Semoga kali ini Pak Purut tidak akan menyampaikan materi terlalu banyak Karena untuk pertemuan Yang pertama ini Atau video pertama ini Pak Purut hanya ingin Mengulas sedikit saja Yaitu materi Tentang Kemuhamadiahan Bahwa Di semester 2 ini Kita akan melanjutkan pelajaran Kemuhamadiahan Yang sudah ada di Buku paket kalian semuanya itu Tetapi Pak Purut akan menyampaikan secara ringan-ringan saja Nanti kalian bisa Simak di buku kalian Di buku paket Buku paket seperti ini Kita akan melanjutkan pelajaran Yaitu di bab Berikutnya Adalah bab 4 Ada di halaman 34 Nah Tetapi sebelum kita masuk Di dalam bab ini Pak Purut akan sedikit mengulas Tentang Muhammadiyah Jadi kita semuanya Sekolah DSJ Muhammadiyah Akan mengulas sedikit Bahwa Muhammadiyah ini adalah Suatu organisasi Sekelopo orang Yang memiliki tujuan bersama Untuk mencapai suatu Apa Keinginan Sehingga dinamakan Organisasi Muhammadiyah Artinya apa? Pengikut Nabi Muhammadiyah Di organisasi Muhammadiyah ini Ada buah yang sekali amal usahanya Di dalamnya ya Ada rumah sakit Kemudian ada Bayi Tulmal Kemudian ada Di bidang sosial Ada kondol Pesan dan lain sebagainya Nah salah satunya adalah Sekolah Di mana tempat kita Akan Mengukir Masa depan Kita akan mengukir Cita-cita kita Yaitu di Sekolah Muhammadiyah Atau tempatnya di SD Muhammadiyah Kelantin Utara Nah Jadi Muhammadiyah ini Adalah organisasi Ingat ya Bukan agama Kalau agama kita Islam Tetapi gerakan Organisasi kita Adalah Muhammadiyah Yang didirikan oleh Sesepuh kita Yang kita Kiai Haji Ahmad Dahlan Ya Di Yogyakarta Nah Sampai pada saat ini Alhamdulillah Sudah buahnya Sekolah-sekolah Muhammadiyah Yang berdiri Ya Mulai dari TK Mulai dari PAUD Ya Dari PAUD Ya Pendidikan anak usia ini Kemudian anak TK Kemudian ada SD Muhammadiyah M.I. Muhammadiyah SMP Muhammadiyah SMA Atau SMK MA Bahkan sampai Perjualan tinggi pun Sudah banyak sekali Berada di Indonesia Bahkan sudah Sampai ke luar negeri Organisasi Muhammadiyah ini Maka Kita Sebagai Generasi Penerus Muhammadiyah Harus memiliki Semangat juang yang tinggi Ya Seperti kakek kita Ya Yaji Ahmad Dahlan Kita harus menjadi Anak yang soleh Kita harus menjadi Anak yang pinter Ya Yang memang Sudah Materinya Ya Materi dari Pada Muhammadiyah ini Sudah tercantum Di dalam Buku paket kita Nanti pakul kita akan Kita akan Sampaikan sedikit Ya Jadi Kita perlu Menjadi Muslim Karena kita orang Islam Orang Islam itu disebut Muslim Ya Orang Islam Yang pertama adalah Kita Harus menjadi Muslim Atau orang Islam Yang taat ke agama Salah satunya adalah Menjalankan Sholat Fardu Kita harus tahu dulu Sholat Fardu itu Apa pak Sholat Fardu Itu sama dengan Sholat wajib Ya Sehari semalam Harus kita laksanakan Lima kali Ya Yang pertama Dari sholat Isa Subuh Duhur Nasar Dan Maghrib Orang Islam Orang Islam Wajib Melaksanakan Sholat Ya Jadi sholat Fardu ini Harus dilaksanakan Tidak boleh Ditinggalkan Ya ingat ya Tidak boleh Ditinggal Tidak boleh Ditinggalkan Dan tidak boleh Diwakilkan Kalau kuasa Mungkin kita bisa Ya karena sakit Kita tidak kuasa dulu Tetapi kalau sholat Tidak bisa Selagi kita masih diberikan Nafas oleh Allah Selagi kita masih diberikan Kesadaran oleh Allah Maka Sholat tetap Harus dilaksanakan Kalau tidak bisa berdiri Bisa dengan duduk Kalau berdiri Tidak bisa Duduk Tidak bisa Bisa dengan Berbaring Karena sakit ya Kalau berdiri Tidak bisa Duduk Tidak bisa Berbaring Pun juga Demikian Hanya bisa dengan Isara Ketil-ketil matanya Dan dia masih sadar Maka masih memiliki Kewajiban Untuk Sholat Maka sholat ini Merupakan Apa namanya Dasar pokok kita Untuk menghadap Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau sholatnya bagus Sholatnya baik Insya Allah Semua amalnya Juga akan Bagus Sholat itu Sholat itu adalah Pian Agama Kita bisa bayangkan Anak-anak semuanya Kalian punya rumah Kalian punya Rumah ya Rumah Bisa bayangkan Rumah itu Kalau tidak Ada tiang Penyangganya Kalau rumah-rumah Zaman sekarang Sudah Beda ya Rumah-rumah Joglu Kalian tahu ya Rumah Joglu Nanti bisa tanya Sama ayah bunda Rumah itu Joglu itu Kalau tidak Ada tiang Penyangganya Maka rumahnya Tidak akan Kuat Atau mudah Roboh Sehingga sholat ini Merupakan tiang Agama Islam Yang harus Senantiasa Dijaga Yang harus Senantiasa Dilaksanakan Setiap hari Sholatnya Pak Kalau saya lupa Pak Ketiduran Misalkan Ketiduran Kalian bisa Laksanakan Setelah bangun Misalkan Pas hari Kipur Kalian tidur Siang Jam Sebelas Tidur Paksanya Jam Sebelas Tidur Bangunnya Itu Jam Belapan Malem Sudah Melewatan Duhur Asar Maghrib Isar Empat Sholat Gimana Saya harus Melaksanakan Kalau Kita Ketiduran Maka Kalau ketiduran Itu Termasuk Hal yang Tidak Disengaja Tetapi Kalau Ketiduran Bermiak Tidur Dulu Asar Jangan Kalau Ketiduran Beda Dengan Niat Tidur Kalau Tidur Jam Sebelas Siang Bangun Jam Delapan Malem Sudah Melewatan Paksolat Berarti Kalian Ketika Bangun Harus Mengerjakan Meskipun Jam Delapan Malem Harus Mengerjakan Empat Roka Jolat Duh Kemudian Empat Roka Jolat Asar Kemudian Tiga Roka Jolat Maghrib Dan Empat Roka Jolat Aisyah Tidur Lagi Bangun Lagi Jolat 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 Khusus Untuk Yang Cowok Yang Lagi Lagi Bahwa Solat Ini Wajib Hukumnya Dikerjakan Di Masjid Bahkan Ada Di Dalam Suatu Riwayat Rasulullah Itu Nabi Muhammad Ketika Itu Ingin Rasanya Setelah Rasulullah Itu Nabi Muhammad Itu Selesai Solat Berjamaah Kemudian Matur Sama Sahabat 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 Nabi Ingin Rasanya Saya Membawa Kayu Bakar Dan Saya Ingin Mendatangi Rumah Orang Orang Yang Tidak Melaksanakan Solat Jamaah Di Masjid Itu Ketika Rasulullah Sudah Mengatakan Seperti Itu Jadi Zaman Dulu Itu Ya Kalau Ada Laki-laki Kok Enggak Solat Di Masjid Tanpa Ada Penyebabnya Itu Pengen Dibakar Rumahnya Sama Rasulullah Kalau Sekarang Habis Ini Kalau Dibakar Juga Solat Di Masjid Apalagi Karena Pandemi Seperti Ini Kita Tetap Jaga Jaran Kita Tetap Memakai Masker Kita Menggunakan Kita Menerapkan Protokol Kesehatan Jadi Intinya Muhammad Yang Pas Satu Adalah Apa Namanya Kita Sebagai Siswa Muhammadiyah Pelajar Muhammadiyah Memiliki Kewajiban Yang Harus Kita Laksana Wajib Itu Kalau Dikerjakan Mendapat Pahala Kalau Ditinggalkan Mendapat Doza Maka Wajib Hukumnya Kita Melaksanakan Solat Fardu Jadi Kalau Laki-laki Wajib Solat Berjamaah Di Masjid Wajib Aja Mendekati Wajib Karena Solat Jamaah Itu Pahalanya 27 Derajat Kalau Solat Sendirian Atau Solat Lufarit Itu Pahalanya Cuma Satu Derajat Maka Kita Biasakan Untuk Solat Berjamaah Kalau Kakaknya Ada Diajak Kalau Adiknya Ada Diajak Juga Ayah Juga Ada Kalian Diajak Mungkin Itu Sedikit Dari Waktu Untuk Membuka Pelajaran Di Bersama Semoga Pandemi COVID-19 Ini Segera Berakhir Segera Hilang Dan Kita Bisa Belajar Bersama Kembali Bertemu Di SJ Muhammad Jiyah Kepanen Hutan Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh